kalau ini enggak, ini kayak nempel kayak ada backgroundnya beneran tapi kan rasanya, putih kan beda liat tuh ini putih tuh kayak ada agak buah buah, kalau ini putih-putih cut out oh oke flare banget gitu loh, maksudnya kayak putih banget gitu loh kalau dari rambut sih dia pantin tuh udah begini ya ini dia lebih begini-begin, tapi mereka gak suka kemana pas meeting gak mau, gak mau rambut gue gak mau kayak gitu itu raw, nah ya, gak mau hi guys, it's me again, Glenn Prasetya hari ini gue mau ngajakin kalian liat pemotretan cover shot bersama Maudie Ayunda jadi hari ini gue udah ajak foto untuk covernya kolaborasi antara majalah Cosmopolitan dan Her World bersama Pentin karena Maudie Ayunda adalah brand namanya sederhana Pentin jadi kita akan memfoto Maudie dengan moodnya Pentin sebagai cover kedua majalah tersebut bayangin, sehari MRA, ngeroyok gue dua cover let's check look oke, gue udah bersama Daniel, Daniel adalah managing editor dari Cosmopolitan Indonesia gue udah lama banget kenal sama dia bekerja di MRA oke, dan kali ini kita bertemu untuk cover shot Maudie Ayunda to be honest, kayak jarang banget gak sih Cosmo motret artis Indonesia sebagai cover? ini yang kedua iya, ini yang kedua kali gitu cover lokal selebrity yang kedua gue bangga diajak foto Maudie sebagai salah satu cover Cosmopolitan Indonesia seperti yang kalian tau setiap majalah itu punya soul atau punya moodnya sendiri-sendiri nah untuk itu Cosmo juga datang dengan brief gue pernah cerita bahwa segala sesuatu gue akan set up dengan referensi kita selalu ngomongin dulu konsepnya nah kali ini ada briefnya juga nih Cosmo tuh terkena sama tagline-nya yang fun, fearless, female gitu kan jadi kayak emang yang pasti yang diliatin tuh adalah sosok wanita yang fun tapi ada seksinya juga terus muda gitu, keliatan pintar juga buat kita foto shoot hari ini tuh ada guidelines-nya lengkap jadi ada attitude-nya, harus high contact kalo semua tuh harus smart, harus kalo cover, kalo kita mau jualan memang modelnya harus ngeliat ke kamera ngeliat high contact dengan pembacanya kalo body posture-nya juga gitu, harus yang iconic kerempuan banget gitu ada confidence-nya gitu kalo buat hair udah pastinya karena pantin jadi harus diliatin salit ikisnya ya jadi foto shoot hari ini tuh hape kita menegutnya ada produknya dari plant pantin juga jadi kolaborasinya Cosmopolitan dengan pantin jadi memang kita harus bawa mood-nya pantin itu jadi kita akan liat foto shoot-nya nanti bersama Maudie Ayunda oke, foto shoot yang pertama gue akan start dengan tim Cosmopolitan jadi nanti siang akan ada dateng timnya Herworld tapi kita akan start dengan Cosmopolitan dulu mereka udah kasih gue refresh, mereka udah kasih gue brief dan gue nge-set cuma dengan 3 lampu jadi kalo kalian liat, gue nge-set paper background paper background is my favorite karena kalo kita foto itu polos gitu loh kalo misalnya gue menggunakan canvas atau kain atau bahan-bahan yang lain itu selalu ada tekstur yang muncul pada saat gue foto sedangkan kalo paper background itu polos banget jadi kesannya lebih premium ga ada tekstur lain yang mengganggu di image tersebut kemudian gue cuma pake 3 lampu karena ekspektasi mereka biasanya kalo cover shot kan medium gitu ya tapi karena ini ada cover story-nya juga dan mereka ada 5 baju diganti dan gue harus bisa ambil dari long shot sampe medium shot sampe close up jadi gue menggunakan 1 lampu yang cukup besar yaitu octa di atas ini dengan 1 diffuser kemudian untuk backgroundnya gue kasih lampu dari belakang 2 lampu kanan dan kiri jadi kurang lebih backgroundnya akan menjadi rata cuman gitu aja guys simple yang penting kena ke talentnya dengan benar itu aja banyakan temen-temen yang nanya kalo gue mau kret itu pake picture profile yang apa gue tuh selalu pake yang standar jadi ga gue ngutak-ngatik naturalnya aja dan gue suka banget kalo Sony itu kan memang colornya what you see what you get jadi apa yang kita shoot apa yang kita dapatkan jadi gue ga ngutak-ngatik profile picture-nya dan let's say kayak di foto ini yang menciptakan looksnya bagus adalah sebenernya the whole concept jadi kita harus pikirkan overall warnanya itu apa color apa yang meng complement skin tone-nya jadi kalo kita liat mau di ini kan skin tone-nya orang Indonesia ya ga putih-putih banget tapi ga gelap-gelap banget juga jadi mid tone gitu dan ini di complement karena looknya penting karena white backgroundnya gue kasih white and then look makeup seperti apa look makeupnya cuma natural aja cerah-cerah aja jadi dengan cara seperti itu skin tone-nya keliatan enak padahal ya apa adanya modi tapi semua warna di sekitarnya itu meng complement warna skin tone-nya keliatan enak jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan temen-temen kalo gue mau kret pake skin tone apa kenapa tonenya bisa bagus karena semua balik ke konsep kita jadi kalo kita mau kret skin tone ini bagusnya makeup seperti apa look seperti apa itu kerjasama teamwork untuk menciptakan suatu image yang bagus yaitu hasil teamwork hasil kerjasama banyak orang karena kita shootnya ini ada rambutnya jadi harus make sure rambutnya selalu bagus karena kita shootnya ini ada rambutnya gabut bang rambutnya gabut bang rambutnya oke gue juga yang ngeblower saya rongin bang rambutnya jadi hipsnya ke samping nah iya 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 wah keren ini wah keren ini it's important to create the mood jadi pada saat lu photoshoot paling engga ciptakan suasana yang bikin comfort model yang lu foto let's say disini gue puterin playlist lagu-lagu yang mau di comfort jadi pada saat kita photoshoot bisa berlangsung enak flownya dan jangan pernah ragu untuk nge direct karena objek yang kita foto itu manusia jadi lu bisa bilangin dia apa yang kita butuhkan lu bisa bahas dulu gue mau hasil fotonya seperti ini gue pingin pose lu kurang lebih seperti ini pada saat dia berpose meskipun dia bebas berpose ada guidance dari lu juga jadi kita bisa mendapatkan hasil yang kita mau oke it's a wrap for Cosmopolitan Indonesia ya sekarang timnya Herworld udah dateng Bimo Styliety udah dateng masih sama Maudie masih sama tim yang sama cuma untuk majalah yang berbeda jadi sekalian nih untuk Herworld gue sengaja bikin lighting ya mau exactly the same karena untuk majalah yang berbeda kan ya ga lucu ya kalau misal sama persis gitu jadi kita melakukan sedikit perubahan jadi gue akan bikin Maudie deket sama background dan gue cuman pasang tetep gue akan tetep pasang-pasang Octa karena menurut gue ini paling gampang jadi kalau kalian lihat Octa itu cakupan lightingnya itu cukup luas cukup lebar karena gue harus ambil Maudie medium dan semuanya harus terang rambut terexpose gue pakai Octa tapi gue mau imitate seperti kayak matahari yang keras gitu jadi kalau kita lihat nanti shadownya akan keras tapi gue bikin ga terlalu banyak shadow tetep ada shadow tapi akan light dan kalau kita lihat disini backgroundnya pakai paper putih tapi gue akan bikin Maudie nempel jadi akan banyak pantulannya itu ngisi shadow-shadownya sendiri jadi kita lihat photoshootnya apa yang kita lakukan? aduh lumayan banyak ya karena untuk sebuah brand rambut udah dimulain belum? udah udah kepentin jadi emang harus kita menemukan formula yang pas antara editorial dengan makas editorial jadi feelingnya rambut kita harus nonjol tapi feelingnya masih mau fashion gitu masih harus fashion banget dan tonenya masih maintain white-white dengan rambut hitam yang Maudie gitu cuma tinggal ekspresinya harus lebih kuat kalau Herworld itu seperti yang gue bilang tadi setiap majl itu punya soldiers sendiri kalau Herworld itu kayak apa? sebetulnya lebih smizing sih jadi dia nggak boleh senyum tapi matanya harus menjual ayo gimana coba catanya kita lihat cuma Maudie yang bisa lakukan itu kalian lihat ini gue masih pakai Okta yang sama dengan photoshoot sebelumnya tadi cuma kalau yang tadi ada diffusernya kalau sekarang diffusernya gue copot jadi lightingnya cuma dibounce sama si Okta ini langsung ke direct ke model jadi feelingnya pun juga kayak direct light ada shadow-shadow yang cukup kenceng tapi karena ini nuansnya putih semua banyak pantulan di sekitar situ jadi shadow nggak gelap-gelap banget masih commercial look lightingnya masih bersih jadi kalian bisa lihat hasilnya jadi fokusnya orang itu rambut sini ini bolong apa? kalau bisa diisi sih mau jadi gue minta Maudie megang rambutnya nanti kita akan kibarkan itu dengan blower wow nggak pegang dari belakang gitu majuin ini Cepat, saya suka cepat. Oke, itu tadi pemotretan gue bersama MRA Media. Lebih tepatnya untuk cover shot Her World dan Cosmopolitan bersama Maudie Ayunda. Kalau gue boleh share dikit, tadi selama photoshoot gue cuma pakai dua lensa. Jadi, gue udah sering banget sih sebenarnya share mengenai lensa ini. Ini 90mm yang jadi jagoan gue. Jadi, gue memang suka memotret dengan lensa yang sedikit tele. Especially kalau untuk medium shot sama close up-nya. Karena gue suka nggak ada distorsi. Jadi, lensa yang datang 50mm biasanya tuh nggak ada distorsinya. Ini nggak ada distorsi sama sekali. Jadi, gue nggak harus deket-deket banget dengan Maudie. Tapi, hasilnya bisa kerasa kayak shotnya itu compact dan deket gitu. Sementara satunya lagi, gue punya 24-70mm f2.8 ini. Ini gue pakai untuk long shot-long shotnya. Tadi kalau photoshoot Cosmo ada yang pakai long shot. Nah, gue harus pakai ini. Karena keterbatasan space di studio gue ini. Jadi, kalau untuk long shotnya gue pakai ini. That's all from me. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena setiap minggu gue punya video baru. Dan biar kalian nggak ketinggalan, nyalain notifikasinya. Like and share this video. Bye! Sub indo by broth3rmax